Pertanyaan yang kelima dan yang terakhir Apa hukumnya jual beli kotoran hewan yang digunakan untuk pupuk kandang? Jamai dimuliakan Allah SWT dan pemeriksa share channel TV dimanapun Anda berada Memang pada dasarnya kita langsung saja jumhur ulama Mengatakan bahwa menjadi syarat sah jual beli itu adalah barang itu barang yang suci Tidak termasuk barang yang najis Itu jumhur ulama kalangan madhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah Berbeda dari tiga madhab ini Madhab Hanafi'ah mengatakan boleh hukumnya jual beli barang yang najis Jika itu ada manfaatnya Jadi soal najis atau tidak najis itu tidak menjadi masalah di madhab Hanafi Yang penting ada atau tidaknya manfaatnya Kalau ada manfaatnya meskipun itu najis boleh dan sah untuk diperjual belikan Nah kita kaitkan dengan kotoran hewan Kotoran hewan itu menurut madhab Hanafi dan madhab Syafi'i najis Betul bahwa kotoran hewan itu adalah najis Sepakat dua madhab ini Yang menjadi berbeda adalah pendapat Hanabilah dan sebagian Malikiyah Yang mengatakan dilihat dari hewannya dulu Kalau hewannya itu asupan makanannya itu barang-barang atau makanan yang bersih dan cuci Maka kotorannya pun menjadi bersih dan cuci Tetapi kalau asupan makanan hewan itu berasal dari barang-barang yang najis dan kotor Maka kotorannya menjadi najis dan kotor juga Nah tetapi kita lihat pendapat madhab Hanafi dan Syafi'i yang mengatakan bahwa kotoran hewan itu tetap najis Konsekuensinya adalah madhab Hanafi mengatakan jual beli kotoran hewan Dijadikan pupuk kandang itu diperbolehkan meskipun najis Kenapa? Kita sudah katakan di awal tadi bahwa madhab Hanafi itu tidak mensyaratkan harus najis atau suci barangnya Yang penting ada manfaatnya atau tidak Nah kotoran hewan yang digunakan untuk pupuk kandang itu ada manfaatnya Maka menurut madhab Hanafi ini diperbolehkan dan legal Tetapi tidak bagi madhab Syafi'i Madhab mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia ini Bahwa harus mensyaratkan barang yang diperjual belikan itu adalah benda yang suci Benda najis tidak boleh diperjual belikan Misalnya yang lain apa babi, anjing, darah begitu ya Tidak sah untuk diperjual belikan Jadi menurut madhab Syafi'i jual beli kotoran hewan yang dijadikan pupuk itu tidak sah atau tidak boleh Yang menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia ini sering sekali menggunakan kotoran hewan Dijadikan pupuk untuk tanaman-tanaman Lalu bagaimana win-win solutionnya atau jalan keluarnya Supaya masyarakat di Indonesia yang mayoritas bermadhab Syafi'i ini Tetap bisa melakukan atau mempergunakan kotoran hewan sebagai pupuk Tapi tanpa dari jual beli Tanpa melalui akat jual beli Maka jawabannya begini Para ulama memberikan solusi Ulama Syafi'i Indonesia begitu ya Dirubah akatnya Jangan pakai akat jual beli Jadi seorang yang butuh kotoran hewan yang dijadikan pupuk Itu bisa minta saja lah kepada orang-orang yang punya sapi kerbau gitu Minta kotoran hewan mereka ya Minta secara cuma-cuma begitu ya Asalkan segala prosesnya ya ditangani sendiri begitu Ini pertama Yang kedua Atau boleh meminta kepada para pemilik hewan ini ya Untuk mengumpulkan kotoran hewan-hewan mereka Untuk kemudian nanti kita berikan upah Bukan untuk membeli kotorannya Tetapi adalah upah atas jasa mereka Membersihkan dan memisahkan kotoran-kotoran hewan ini Jadi akatnya bukan akat jual beli Tetapi adalah upah memberikan jasa Atas jasa Atau aktivitas mereka Kegiatan mereka Untuk memilah dan memilih kotoran hewan ini Untuk kita gunakan sebagai pupuk kandang Jadi begitu solusi yang ditawarkan oleh ulama-ulama syafi'i Ya khususnya bagi orang-orang yang memang butuh kotoran hewan Dijadikan pupuk itu Akatnya jangan jual beli Akatnya sebagai upah saja Itu dibolehkan Demikian jawaban yang bisa kami Sampaikan Allah Ta'ala alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!